sebagai pribadi gitu ketika orang tahu oh lo orang Yahudi Yahudi sejauh ini sejauh ini gak pernah ada masalah yang ada masalah di sosial media itu banyak apa biasanya masalahnya paranois jangan lupa subscribe youtube nya noise sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berbeda tapi bersama bareng gue Husein Ja'far Alhadar dan kali ini salah satu episode paling menarik saya ketemu dengan semacam antitesa saya jadi sekarang gue akan ngobrol dengan Raditya Indira Padma seorang keturunan Yahudi dan penganut agama Yahudi halo di apa kabar cuman katanya lo dipanggilnya Ezra ya Ezra tuh nama pendek atau yaudah Ezra aja Ezra Abraham jadi kalau di Ezra Abraham oke jadi kalau di Yahudi itu terutama orang-orang yang memang dia lahir tidak dari tradisi Yahudi maksudnya yang memang bukan orang tuanya penganut agama Yahudi meskipun dia keturunan dia akan nanti mendapatkan nama Ibrani jadi dia akan punya nama Ibrani lagi itu biasa dipakai buat ketika ibadah atau buat nanti kalau meninggal di Batu Nisan itu lo dapet kapan itu dari Rabi saya Rabi Rabi Yahudi Rabi Yahudi Raditya Indira Padma itu nama KTP iya nama KTP oke bukan Ezra Abraham karena kalau di KTP Ezra Abraham langsung nama-nama kayaknya saya tidak asing ini kayaknya anda musuh saya selama di kolom KTPnya islam aman aman ya kalau di KTP di KTP itu kan gak ada tuh Yahudi kecuali di Facebook nah kalau di KTP itu gimana lo ditulisnya apa berarti ikut mayoritas oh ikut mayoritas ya karena memang udah ya tidak mau ngambil resiko sih sebenarnya karena kan urusan administrasi apalagi kalau hal-hal seperti ini memang agak susah kan susah ya jadi ya karena dapet KTPnya dulu mayoritas Islam yaudah ikut sampai sekarang yaudah gak pernah diganti dan karena memang gak ada peluang untuk ganti ya mau diganti apa mungkin paling yang paling dekat sebenarnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu kan sekarang ada tuh di kolom KTP ya mungkin itu ya karena kan memang konsep ketuhanannya ketuhanan yang Maha Esa kan di Yahudi ya itu jadi sebagaimana di apa ya kalau di bahasa kita itu syahadatnya itu dikatakan bahwa orang-orang Israel Allah atau Allah itu Tuhan kita Allah atau Allah yang Esa ehad ahad yang lo yang lo ucapin tadi tuh kalau diucapkan oleh orang lain itu jadi syahadat enggak enggak otomatis langsung masuk Yahudi makanya saya agak agak berhati-hati ya saya gak ngucapin tapi itu semacam ininya enggak kalau orang mau masuk Yahudi yaudah gitu baca itu enggak kita jadi kan ya mungkin buat informasi buat teman-teman juga bahwa memang agama Yahudi itu secara umum memang diturunkan kan dari orang tua ke anak gitu kayak misalnya ayah saya ayah saya Ayah saya memang kakek neneknya memang orang Yahudi memang keturunan Yahudi tapi untuk bisa masuk ke agama Yahudi sebenarnya enggak harus punya keturunan enggak harus keturunan Yahudi juga sebenarnya nah itu ada mitosnya begitu kan cuma memang sangat sulit sangat sulit sangat sulit misalnya contoh Habib Jafar yang datang pengen jadi Yahudi misalnya gitu oh enggak misalkan 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 biasanya kita tolak oh tolak sombong sekali ya sampai tiga kali kita tolak itu prosedurnya ditolak harus tiga kali ya umumnya ditolak karena kita pengen tahu bahwa ini orang benar-benar enggak sih sungguh-sungguh enggak sih si Ezra ini tadi ketika kita tawarin makan sebelum kita take podcast ini itu dia nanya dulu makanannya apa gitu kan emang ada yang enggak boleh gitu ya jadi di Yahudi itu juga sama ada hukum tentang makanan yang boleh dan tidak boleh jadi kalau di istilah di Yahudi itu namanya kasher atau mungkin orang-orang lebih kenalnya kosher kosher jadi hewan-hewan yang ini hewannya dulu ya maksudnya makanan yang dibolehkan dulu itu yang di Islam boleh yang di Yahudi belum tentu boleh misalnya hewan laut yang tidak bersisik dan bersirip itu di Yahudi enggak boleh jadi saya enggak makan lelek enggak makan kerang udang itu enggak makan kepiting juga enggak makan karena tidak bersisik tidak bersisik dan tidak bersirip jadi harus memenuhi dua syarat itu dulu dan hewan-hewan yang bertaring tidak berkuku belah kayak babi misalnya kita enggak makan enggak makan wah sama itu kita coba kita boleh minum alkohol oh boleh cuma enggak boleh sampai mabuk oh enggak boleh sampai mabuk ya kayak orang Kristen lah ya dan memang ada juga beberapa makanan yang pada dasarnya kasher halal kalau di Yahudi itu tapi ketika dicampur itu jadi jadi haram contohnya misalnya olahan susu dan daging itu enggak boleh disatuin jadi orang Yahudi enggak makan burger enggak makan cheeseburger enggak makan pizza oh enggak boleh disatuin enggak boleh disatuin tapi kalau makan burger makan daging minumnya susu itu harus ada jarak waktu oh gitu ikan juga gitu enggak yang ini aja yang hewan yang menyusui kambing sapi itu enggak boleh makan enggak boleh makan daging sapi atau kambing lalu enggak boleh minum itu enggak boleh langsung harus ada jeda waktu oh jadi anda kalau mau menghina Yahudi bawa susu campur daging enggak enak banget ini gue bisa paham karena gini Islam dan Yahudi itu kalau dalam fenomenologi agama itu dikelompokkan sebagai agama-agama hukum beda dengan Kristen dan agama lain yang cenderung biasanya diasumsikan sebagai agama kasih kalau di Yahudi dan Islam itu memang agama ini ketat dengan hukum-hukum apa yang disebut dengan syariat bahkan bukan hanya hukum yang wajib tapi juga hukum yang sunnah gitu kalau hukum yang menurut lo paling why gitu di Yahudi kayak wah ini kenapa sampai segininya gitu apa tuh yang ketat yang secara umum yang menurut lo gila nih agama ketat banget gitu kan ya itu hukum kasrut itu hukum makan untuk saya di Indonesia yang memang sulit mendapatkan makanan yang kasar itu memang agak kesulitan kenapa harus lebih ke kemakanan sih sedangkan kalau yang lain-lain mungkin yang beda ada Yahudi-Yahudi yang beda tradisi yang memang sering saya kritik juga sebenarnya tradisi-tradisi kayak misalnya di Ortodoks itu ada namanya tradisi Kaparut apa tuh Kaparut jadi di Yahudi ada hari-rayi Yom Kipur Yom Kipur itu puasa kita puasa nah sebelum puasa itu mereka suka muterin ayam di atas yang orang-orang Ortodoks ini transfer dosa kata mereka oh ayam hidup terus diputer-puter cuma diginiin doang sehingga nggak diputer-puter oh dipegang kakinya terus diputer sayapnya di gini oh sayapnya untuk apa transfer dosa bersimbol bahwa dosanya itu simbol tobat sebenarnya itu kan juga suatu yang salah dalam tradisi Yahudi klasik pun itu suatu hal yang salah itu hal-hal yang salah satu yang karena itu apa maksudnya simbol kalau dulu simbol kenapa ayam kalau sapi berat iya 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 sih gue mau kesana juga ini juga yang gue penasaran ini gue sama Ezra kalau lo dengerin podcastnya kopiah kita sama cuman bedanya itu di warnanya doang gue kan pakai kopiah itu biasanya agak ke belakang kalau gue karena dulu itu di pesantren biar kalau sujud enak gitu nggak ketutup rambut gitu dan biar nggak panas juga dan akhirnya ya jadi funky aja jadi casual aja nah kalau di Yahudi itu apa tujuannya? ini kan namanya kipah kipah sendiri itu artinya itu kubah ada juga yang nyebutnya yarmulke yaitu yarmalka berarti bahasa aramai takut akan raja maka tuh kalau diharapnya malik mungkin ya malik raja nah itu jadi jadi ketika seorang Yahudi memakai kipah dia harus menyadari bahwa setinggi apapun rajad kita di masyarakat gitu kita harus menyadari bahwa di atas kepala kita itu ada yang lebih tinggi yaitu Tuhan jadi kipah itu simbol simbol untuk mengingat untuk mengingat bahwa ada yang lebih tinggi dari kita banyak banget nih pokoknya kalau bahasa Yahudi ini banyak banget yang yang menarik gitu nah jumlahnya di Indonesia dulu 5 ribuan ya 5 ribu 6 ribu oke dikucilkan gak untuk yang mana nih sekarang nih iya sekarang ya terakhir ada masalah itu kan waktu kita bangun muslimah lokas ya itu aja dan setelah sehingga kalau sebagai pribadi gitu ketika orang tahu oh lo orang Yahudi Yahudi sejauh ini sejauh ini kehidupan sehari-hari sih enggak ya enggak karena lo tidak pernah menutupi identitas seorang Yahudi enggak pernah karena memang saya kan tinggal di Cerbon ya Cerbon tuh memang orang-orangnya ya toleran gitu iya jadi ya enggak sejauh ini enggak pernah ada masalah enggak pernah enggak ada masalah di sosial media itu banyak tuh apa biasanya masalahnya ya sana lo pergi aja dari Indonesia mau kemana lagi gitu kan bingung Israel nanti dibilang jajah iya jadi itu aja itu aja sosial media sebenarnya yang lebih banyak aneh-aneh dan menurut gue orang intoleransi ke Yahudi itu kayaknya bukan soal agama sih kalau agama mungkin enggak ada masalah tapi dianggap sebagai musuh Islam aja gitu kayak fis-afis Islam aja gitu walaupun kita mereka pertentu enggak bisa jelasin juga kenapa ya ininya nah terus mitos orang Yahudi juga katanya pintar-pintar kenapa pintar-pintar itu kan karena keadaan juga kebanyakan ya kalau misalnya kita orang Yahudi pintar itu biasanya kayak Einstein orang-orang yang memang penemu-penemu gitu dan mereka kan orang-orang Yahudi Eropa yang dimana selama ratusan tahun mereka mengalami diskriminasi sebagai minoritas dan hanya dengan cara begitu mereka bisa diakui jadi mereka belajar lebih bukan karena dia Yahudi jadi pintar ya tapi karena memang keadaannya yang memaksa mereka untuk seperti itu iya karena orang yang harus berjuang struggle untuk survive itu biasanya mereka akan jauh lebih kreatif lebih pintar lah ya sama kayak ini gue pernah baca penelitian orang yang tinggal di negara dengan musim empat bukan dua musim seperti di Indonesia itu cenderung lebih kreatif karena mereka harus lebih survive dan lebih struggle menghadapi keadaan nah ini bukan empat musim lagi ribuan musim diusir di mana-mana mereka di Amerika Latin suruh pergi di Arab di Habisi di Spanyol diusir Yahudi itu diusir di mana-mana bahkan dari awalnya kan di antara tanah yang dipilih oleh Yahudi itu kan sempat di Argentina sana kan selain di Palestina tapi mereka kemudian diusir di mana-mana itu yang bikin kemudian ya jadi mau gak mau mereka harus pinter karena kan gak ada anak yang tiba-tiba lahir langsung pinter siapapun bisa jadi itu bukan gen orang Yahudi lahir pasti pinter memang keadaan aja keadaan mereka yang mengharuskan seperti itu tapi ya kalau yang bego ya bego aja kalau gak pernah sekolah kan gak mungkin tiba-tiba pinter kirain gitu kalau lo ujian langsung tahu Yahudi wah gak usah ujian pakai orang dalam aja loh karena udah jelas sama orang Yahudi katanya pelit-pelit ya oh iya gini maksudnya pelit itu kita sangat berhati-hati memberikan uang ke orang terima kasih terima kasih Terima kasih.